Halo LTVB, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di channel Youtube saya sebelum ini. Sebelumnya saya membahas tentang pemasangan aksesoris pada penis pria. Kemudian banyak yang antusias sekali menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Saya belum sempat jawab, jadi saya akan jawab di video ini. Jangan kemana-mana, tonton terus video saya. Sampai habis. Nah, ini pertanyaan pertama. Dok, mau tanya apa efeknya kalau memakai biji tas B sampai 2 biji? Ya, sebenarnya mau pasang 2, 3, 4, atau 10 pun masalahnya seperti pada video saya yang sebelumnya. Kalau pemasangannya tidak bagus, tidak steril, bisa menyebabkan infeksi. Kemudian kalau terlalu besar, waktu ereksi bisa menyebabkan radang atau fraktur pada jaringan penis. Jadi, selama pemasangannya steril, kemudian dilakukan dengan bagus, ya resikonya kecil, tapi masih tetap ada resiko. Makanya saya, waktu di video sebelumnya, saya menganjurkan untuk lebih baik, ya tidak usah dipasang. Nah, kalau mau dipasang, ya tidak usah terlalu banyak, gitu. Kemudian ada yang tanya lagi. Dok, ini pasangan saya pasang itu kalau pas lagi main. Tapi kalau itunya lepas dan ketinggal di dalamku, sudah minta dia untuk lepas tapi tidak mau. Gimana nih, dok? Maksudnya, ini pasang yang apa, ya? Kalau pemasangan aksesoris itu seperti kotri atau biji taspi yang dipasang di dalam penis itu dipasangkannya di dalam kulit penisnya. Jadi, tidak mungkin bisa lepas dan tersangkut di dalam penis. Eh, di dalam vagina istrinya. Karena itu tertanam di dalam kulit penisnya, gitu. Jadi, tidak perlu takut jika tertinggal di dalam. Kecuali memakai aksesoris tambahan yang dipakaikan di luar penis. Ada juga memang banyak dijual itu seperti cincin itu dipakai di luar penisnya. Jadi, tidak ditanam di kulit penisnya, gitu. Resikonya ya, mungkin bisa lepas masuk ke dalam. Ataupun karena ikatannya terlalu erat, jadi penisnya bengkak. Sehingga alat yang dipasangkan di luar penis itu tidak bisa keluar. Nah, itu yang bahaya juga. Bisa mengganggu peredahan darah ke penisnya. Kemudian membengkak terlalu besar. Akhirnya, tidak bisa keluar. Bisa menyebabkan nekrosis pada penis. Itu yang dipasang di luar seperti cincin itu. Gitu, lanjut. Ada pertanyaan apa lagi? Dok, saya pasang dua. Tapi setelah pemasangan, Mr. P saya bengkak. Itu kenapa ya? Nah, itu. Jadi, setelah pemasangan bengkak, ya penyebabnya banyak sih. Tapi, biasanya kan waktu dipasang itu kita membuka kulitnya, kemudian dimasukkan ke dalam. Nah, waktu dibuka kulitnya itu kan terjadi, kita lukai kulitnya, anggapannya gitu lah. Nah, karena dilukai, kemudian dijahit, ya pasti awalnya mesti radang, mesti bengkak karena bekas jahitannya itu. Tapi, harusnya bisa, bisa kempes sendiri sih. Dengan obat-obatan, kemudian diberi anti radang juga, supaya radangnya tidak terlalu besar, kemudian bisa kempes. Nah, tapi kalau pemasangannya kurang steril, ya itu bisa menyebabkan bengkak, bahkan bisa bernana, abses, tidak bagus juga buat itu. Jadi, pemasangannya juga harus benar, steril. Kemudian kalau bengkak, memang setelah tindakan itu pasti bengkak. Gimana caranya hilangkan silikon? Sudah lebih 10 tahun. Nah, ini silikonnya, ini silikon apa dulu? Silikon cair atau silikon yang ada dindingnya? Atau gotri? Atau yang mana? Kalau silikon yang sungguhan yang biasanya ada pelindung plastiknya, ya harus dibawa ke dokter bedah untuk melepasnya. Tapi kalau silikon yang cair disuntikkan, nah itu yang bahaya bisa menyebabkan infeksi. Ya, itu harus ke dokter spesialis bedah. Ya, bedah urologi bisa yang mengerjakan. Gitu. Kemudian... Nah, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut, juga bisa langsung komen di video di bawah ini. Ya, jadi untuk... Sekali lagi saya bilang, kalau saya sih tidak melakukan pemasangan digitas bi atau silikon itu, saya tidak melakukan itu, karena itu bukan kompetensi saya. Ini saya tujuannya untuk mengedukasi saja. Apakah boleh memasang ya? Kalau teman-teman mau, ya silahkan saja. Tapi harus dipasang di tempat yang benar-benar tahu caranya benar-benar silikon atau aksesorisnya itu benar-benar yang bagus, terjamin pemasangannya juga steril. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai habis. Kalau ada pertanyaan, langsung bisa komen di bawah. Mungkin ada yang mau sharing, juga bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa ketik like dan subscribe video saya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.